PORI LANGSUM BERGERAK dan menambah tim medis untuk membantu para korban gempa. Begitu juga dengan bantuan lain seperti pos kefungsian, dapur umum, dan fasilitas kesehatan. Ya baik, jadi sementara kita lihat dari keterangan Pak Karumkid tadi memang banyak pasien yang dirawat. Khusus untuk yang patah tulang, tadi kami sudah bicara juga dengan Kabus Dogas. Kita akan kirim tim dokter tambahan dari Mabes untuk bisa membantu korban-korban yang rata-rata patah tulang supaya bisa segera diatasi di sini. Memang ada sedikit terdampak, namun demikian untuk kegiatan operasional rumah sakit secara umum masih bisa berjalan. Kemudian tadi saya lihat juga di ruang operasi ada juga masyarakat yang karena terdampak oleh gempa terpaksa harus melahirkan dengan cara di Kaisar. Tapi tadi saya tanyakan kondisinya aman, artinya dokter bisa menangani dalam kondisi seperti ini dengan baik. Ya tentunya ada beberapa perbaikan ke depan yang akan kita laksanakan, tapi prinsipnya saat ini kita masih bisa melayani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan dari rumah sakit Bayangkara. Termasuk kita siapkan juga tenda-tenda tambahan kalau memang diperlukan, termasuk tempat untuk trauma healing, itu juga kita persiapkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menambahkan, Polri juga mempersiapkan layanan trauma healing di rumah sakit dan pengumusian. Selain itu, Kapolri juga mengingatkan personil kepolisian untuk melakukan pengamanan di rumah warga yang ditinggalkan untuk mengidari terjadinya potensi kejahatan. Tim Divisi Umas Polri melaporkan untuk Polri TV.